Radiasi Benda Hitam Radiasi Benda Hitam Radiasi Benda Hitam Perhatikan gambar berikut. Apabila sepotong logam kita panaskan, maka suhu logam tersebut akan mengalami kenaikan. Makin lama dipanaskan, suhunya semakin tinggi. Makin tinggi suhu benda akan menimbulkan ruangan di sekitar benda itu menjadi panas. Hal ini menunjukkan bahwa benda memancarkan energi kalor ke sekitarnya. Energi yang dipancarkan benda ke sekitarnya disebut energi radiasi. Energi radiasi yang dipancarkan dalam bentuk gelombang, yaitu gelombang elektromagnetik. Makin tinggi suhu benda semakin besar energi yang dipancarkan. Tabel di bawah ini menunjukkan spektrum warna pijar suatu benda panas berubah terhadap suhunya. Dari mulai pijar berwarna merah tua, hingga berwarna putih. Benda Hitam Benda Hitam dimodelkan dengan benda berongga yang memiliki lubang kecil. Jika ada cahaya yang masuk ke lubang tersebut, kemungkinan kecil untuk bisa keluar lagi. Cahaya itu akan dipantulkan oleh dinding bagian dalam benda berongga, sehingga akhirnya energi habis terserap. Sebaliknya jika benda tersebut dipanaskan, maka lubang itu akan menyala lebih terang dibandingkan dengan daerah sekitarnya, yang berarti memancarkan energi lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Di sini diartikan bahwa benda hitam adalah benda yang akan menyerap semua energi yang datang dan akan memancarkan energi dengan baik. Jadi, benda hitam adalah benda yang mempunyai sifat menyerap semua energi yang mengenainya. Benda hitam jika dipanaskan akan memancarkan energi radiasi. Energi radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam disebut radiasi benda hitam. Dalam hal ini benda hitam sebenarnya hanya suatu model untuk menggambarkan benda hitam sempurna, yang kenyataannya benda itu tidak ada. Jadi, benda berwarna hitam bukan berarti benda hitam. Faktor-faktor yang mempengaruhi radiasi suatu benda adalah sebagai berikut. 1. Suhu benda 2. Sifat permukaan benda Jadi, benda berwarna hitam bukan berarti benda hitam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.